Intro Selamat siang Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didoakan para perempuan Nadatul Ulama menjadi presiden dalam Kongres ke-16 Fatayat Nadatul Ulama 2022 di Palembang, Sumatera Selatan Mantan Pangkostrat ini pun mengajak para perempuan Nadatul Ulama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan dapat menjadi pemimpin bangsa kita doakan Pateha untuk beliau mudah-mudahan jadi presiden Republik Indonesia peserta Kongres Fatayat Nadatul Ulama yang merupakan perempuan-perempuan NU dan emak-emak bersorak saat Prabowo Subianto didoakan menjadi presiden dalam Kongres ke-16 Fatayat NU di Jakabaring Sport City Palembang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir untuk membuka Kongres ke-16 Fatayat NU Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memotivasi para perempuan NU agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk mencetak pemimpin masa depan Saya dapat kehormatan diundang pada saat membuka Kongres Fatayat NU yang ke-16 Alhamdulillah berjalan lancar dan kita berharap Fatayat NU Kongresnya lancar dan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik Kongres ke-16 Fatayat Nadatul Ulama di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan dihadiri ribuan kader perempuan NU dari 34 provinsi di seluruh Indonesia Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!